Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Hanke Bruinslott. Ini adalah pertemuan ketiga kami sejak bulan September 2023. Belanda adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Belanda merupakan mitra dagang terbesar pertama dari Eropa dan juga mitra investasi yang pertama terbesar di Eropa. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang pariwisata. Di dalam pertemuan tadi kita bahas baik isu bilateral maupun internasional. Mengenai isu bilateral saya tekankan beberapa hal. Pertama, harapan agar plan of action atau rencana aksi untuk 2024-2025 yang ditandatangani bersama antara Menteri Luar Negeri Belanda dengan saya di Jakarta bulan Oktober tahun lalu dapat diimplementasikan dengan baik. Saya tekankan kembali beberapa prioritas kerjasama bilateral antara lain transisi energi, industri digital dan juga pengembalian barang-barang bersejarah dari bersejarah Indonesia. Saya juga tekankan pentingnya kedua negara untuk terus bekerjasama di dalam memperkuat produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagai mana diketahui 14% dari total ekspor Indonesia ke Belanda adalah berupa kelapa sawit. Dalam konteks kerjasama bilateral, Meneluh Belanda juga menyampaikan kembali komitmen untuk bekerjasama di dalam konteks pembangunan ibu kota baru terutama terkait dengan perairan dan juga sustainable city. Belanda juga menyampaikan dukungan penuh bagi aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Hal kedua yang saya sampaikan adalah mengenai ASEAN-UE, ASEAN-EU. Kami berdua akan hadir di dalam pertemuan para Meneluh ASEAN-EU di Brazil yang akan diselenggarakan 1 dan 2 Februari 2024. Dekan-dekan EU adalah salah satu mitra penting ASEAN dan ASEAN dengan penduduk lebih dari 650 juta memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kerjasama dengan EU. Saya menyinggung di dalam pertemuan bilateral dengan Meneluh Hanke mengenai negosiasi yang sedang dilakukan Indonesia dengan EU terkait dengan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saya sampaikan, sejak 2016 sudah dilakukan 16 kali putaran perundingan dan diharapkan negosiasi akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Putaran ke-17 perundingan akan dilakukan bulan Februari 2024 di Indonesia. Dan saya tekankan, prinsip saling menguntungkan menjadi perdoman di dalam negosiasi. Spirit inilah yang perlu terus dijaga dalam penyelesaian negosiasi. Saya kembali menyampaikan beberapa kebijakan UE yang dinilai merugikan Indonesia termasuk terkait kelapa sawit dan EUDR. Saya juga menekankan bahwa komitmen untuk melakukan hilirisasi industri akan terus dilakukan Indonesia. Saya berharap Belanda akan dapat terus memberikan dukungan terhadap negosiasi Indonesia EU CEPA ini. Hal ketiga yang saya bahas dengan Meneluh Hanke adalah terkait dengan Palestina. Saya menyampaikan kekhawatiran yang sangat dalam mengenai semakin memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk ini, sangat disayangkan bahwa beberapa negara donor termasuk Belanda melakukan suspense dukungan keuangan terhadap UN Roa. Saya sampaikan, pentingnya investigasi yang komprehensif, kredibel, dan transparan untuk segera dapat dilakukan. Sehingga semua tuduhan keterlibatan sejumlah personel UN Roa dalam serangan 7 Oktober akan lebih jelas. Pembekuan dukungan keuangan terhadap UN Roa akan sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang memang saat ini sudah sangat buruk. Di dalam diskusi, pentingnya investigasi juga ditekankan oleh Meneluh Belanda. Dan Belanda menekankan dukungannya terhadap two-state solution. Dekan-dekan yang saya hormati, setelah melakukan pertemuan dengan Meneluh Belanda, saya juga melakukan pertemuan dengan Ketua Indonesia Netherlands Society atau INS. INS ini terbentuk pada 22 Maret 2012. Saya ulangi, INS terbentuk pada 22 Maret 2012 pada saat saya menjadi Duta Besar Indonesia di DnH. Tujuan pendirian INS adalah mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda dengan meningkatkan saling pengertian antara masyarakat kedua negara. Anggota INS terdiri daripada tokoh Belanda dari berbagai kalangan termasuk dari swasta Belanda. Dan selama ini, INS telah menjadi jembatan yang sangat baik bagi Belanda dan Indonesia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral. Beberapa kerjasama konkret yang dilakukan INS selama ini antara lain, Indonesia Netherlands Society Innovation Program atau INSIG yang merupakan ajang kompetisi bagi pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai bidang. Kemudian Meeting of Minds dengan mengundang para tokoh dua negara untuk sharing informasi terhadap isu yang mengemuka pada saat tertentu. Kemudian ada juga Indonesia Netherlands Tesis Prize yang merupakan ajang kompetisi dari para mahasiswa Indonesia di dalam membuat tesis. Demikian rekan-rekan hasil kunjungan saya ke DnH. Dari DnH, saya akan menuju ke Brussel untuk menghadiri pertemuan ASEAN EU Ministerial Meeting ke-24. Kemudian untuk menghadiri EU in the Pacific Ministerial Forum ke-3. Dan tentunya melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri luar negeri dari Uni Eropa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.